Halo Pemirsa, bagi kebajakan orang HIV-AIDS masih dianggap momok. Bahkan orang dengan HIV-AIDS kerap dikucilkan masyarakat. Namun bagi tamu kita kali ini, mendampingi orang dengan HIV-AIDS menjadi aktivitasnya sehari-hari. Nah kita akan berbincang bersama Baby Jim Aditya selengkapnya di Female Zone. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Perkembangan yang menarik adalah bahwa relatif semakin banyak orang yang mengerti tentang informasi HIV dan AIDS. Di sisi yang lain yang juga menantang adalah, walaupun sudah mengerti, tapi perlakuan atau sikap terhadap orang dengan HIV-AIDS di banyak keluarga masih menyisakan stigma, diskriminasi, atau perlakuan berbeda. Nah diskriminasi itu masih terjadi di banyak kota atau kota-kota kecil saja? Di Jakarta pun kita masih sering lihat. Di Jakarta pun masih? Iya, sehingga itu seringkali membuat para pasien merasa tidak mau membuka statusnya kepada keluarga terutama. Sehingga dia datang mencari ahli untuk ngobrol, untuk sharing, untuk meminta saran barangkali untuk keseimbangan jiwa terutama. Karena relatif sulit ya kalau ternyata keluarga yang kurang menerima gitu ya, atau malah justru kepada keluarga kita harus pakai topeng lebih banyak gitu. Mbak, dengan stigma yang masih negatif terhadap HIV-AIDS ini, apa akar masalahnya? Apa penyebabnya? Saya pikir mungkin pertama-tama dulu itu karena kita terlalu menekankan ini kepada aspek moralitas ya. Sehingga sampai sekarang ini pun orang masih sibuk berkutat dengan masalah moralitas itu ketika mendengar kata HIV dan AIDS. Sehingga dampaknya adalah ketika orang menjadi terinfeksi, dia menjadi relatif enggan untuk mengungkapkan kepada orang-orang terdekat terutama ya. Karena orang kan takut dinilai gitu ya. Kita masih berusaha membuat citra kita itu secara moral baik kan. Karena biasanya karena image-nya adalah isu moral, maka biasanya yang pertama ditanya, dia ketularannya dari mana? Itu nggak menyenangkan sekali gitu kan. Padahal itu adalah urusan privasi. Oh iya, iya. Dan mungkin juga kalau dikaitkan dengan masalah privasi itu, mungkin karena kita ini kan kebanyakan kepo banget ya. Istilah saya tuh kepo society gitu ya. Kepo society. Jadi apa aja yang terkait dengan orang secara pribadi itu kita ingin tahu lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Sehingga akhirnya orang merasa nggak nyaman gitu. Mbak, 30 tahunan yang lalu apakah karena stigma-stigma negatif ini yang membuat Mbak Baby ingin terjun ke bidang HIV? Ya, saya kira itu kali ya. Karena saya juga gemes gitu. Kok kita susah sekali begitu mengubah cara pikir kita ya. Mengubah sudut pandang atau perspektif. Dan mungkin itu juga yang membawa saya jadi terjun lebih jauh lagi untuk mempelajari bidang ilmu psikologi terutama klinis ya. Karena saya lihat, apa ya, memang perubahan perilaku itu sesuatu yang menantang untuk ditekuni gitu ya. Dan 30 tahun itu ternyata tidak cukup juga ya untuk mengubah stigma negatif terhadap HIV AIDS. Betul. Karena selain kita menjangkau orang yang terjangkau, sedangkan orang yang dijangkau aja belum tentu akan mengubah sikap dan perilaku ya. Jadi memang kita lihat juga bahwa cara penyampaian informasi kita itu masih sangat menantang untuk diperbaiki gitu ya. Karena selama ini kita pikir, kalau kita ngasih tahu orang satu kali dalam setahun, seribu kata lah sekali ngomong gitu ya. Nah, kita pikir seribu kata-seribu katanya itu akan menetap dan menjadi behavior yang menetap gitu. Ternyata harus sering berulang-ulang. Iya, betul, betul. Penuh kesabaran. Mbak Bebi, kita masih akan berbincang mengenai topik ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Female Zone.